Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustaz Alhamdulillah Luar biasa ini sampai keladen di Sabu Dujan Dres Tadi naik apa Ustaz Eh naik kereta Naik kereta ya Kereta Tadi turun di stasiun dijemputan anak Pondok Oh Masya Allah Jadi beliau ini Akan ada kegiatan dengan anak-anak Santri Ikhwan Ustaz ya Di kampus Trososana Membahas tentang Apa Ustaz Entrepreneurship Berbisik dari Pondok Masya Allah luar biasa Baik untuk hari ini Kita akan ngobrol dengan Ustaz Siapa panggil Ustaz Arief berarti Arief ya Arief Ngobrol dengan Ustaz Arief Seputar tentang entrepreneur Yang ada kaitannya dengan anak muda Ini kan menarik Membangun Kemandirian finansial Mas saya gak paham Ustaz Kita akan belajar bersama Ustaz Baik Ustaz Kalau boleh tau ini Ustaz Kan saya lihat Apa namanya Riwayat-riwayatnya Ustaz Ini kan founder Pesantren bisnis Indonesia Bisnis Akademi Rumah Makan Rakyat Dan Bina Hati Adventure Ini mulai dari kapan Ustaz? Untuk pesantren bisnis Itu mulai dari 2016 2016 Kemudian kalau bisnis Akademi Kita mulai dari 2019 Ketika ada pandemi Kemudian rumah makan rakyat Juga sama dari 2019 Karena memang saat pandemi itu Banyak sekali orang yang Diblok Apa namanya Lockdown Nah yang kasian itu Pedagang-pedagang kecil Orang-orang yang kerjaannya Keliling-keliling gitu Dan mereka gak punya duit Mau keluar gak boleh makan Maka mindirikan namanya Dapur umum Lalu waktu itu Romandun pertama pandemi Kita bagi pemakanan Ada di 21 kota Setelah selesai Romandun Kita resmikan menjadi Rumah Makan Rakyat Layanan makan gratis Buat rakyat tiap hari Tanpa syarat Tanpa syarat? Alhamdulillah sekarang ada 12 kota Tersebut kami nanti ada di 165 kota minimal Karena salah satu impian kami itu Goalnya adalah Setiap bulan kita ngasih makan 1 juta porsi Insya Allah Insya Allah Sama-sama Lalu kemudian untuk yang Lainnya Seth yang Apa yang Bina Hati Adventure ini? Itu Bina Hati itu bisnis saya Oh Bisa ya Karena saya sekarang punya markas di Banjarnegara itu Di Bus Camp Arung Jeram Oh oke Nah karena perintah wisata itu ternyata ada dalam Quran Oh iya Jadi ketika orang sholat masih galuh Apa galuh Memang seperti kalau kita sakit Kadang obatnya bukan minum madu Tapi bekam Kan sama-sama sunnah tuh madu Nah ternyata sama ketika galuh itu obatnya piknik Oh pik Karena kurang piknik Tapi piknik ala Quran Nah kan ya Tidakkah engkau mengadakan perjalanan di muka bumi Sehingga engkau punya hati yang dengan ikumu merasa Punya telinga yang dengan hitung kau Mendengar sungguh bukan matamu yang buta Yang buta hati Nah kalau buta hati Itu obatnya memang tafakur Tadabur Jadi wisata ala Quran Maka saya bikin perusahaan namanya Bina Hati Adventure itu Oh iya iya Jangan panik mari piknik Ya itu cocok Tapi piknik ala Quran loh Kalau bukan ala Quran Hanya main kesona kemari Duit entek tambah emosi Nah itu yang terjadi Pulang-ulang orang habis emosi Insya Allah gitu Oke Ustadz Kalau beli tahun jenang kan ini Mulai menggaluti bidang-bidang Entrepreneur ini sejak kapan? Jadi ceritanya saya semenjak remaja Sampai hari inilah insya Allah Orang-orang yang kenal saya tahu Saya senang kegiatan sosial Saya ngurus anak yatim Anak jalanan Ramaja maaf dan seterusnya Sampai kemudian saya nikah Ya 2005 itu sebelum tsunami Aceh Saya nikah Nah begitu nikah kan saya harus cari nafkah buat keluarga Nah dulu gak terlalu mikir Sempenting ada duit gitu Iya 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 Nah terus kemudian setelah saya bisnis Nah ternyata Saya ngikuti pola-pola entrepreneur yang ada di buku-buku Ada di motivasi mati Bisa gitu Saya langsung bergerak Wus naik bisnis saya Jalur pantura saya kuasai Saya supplier perikanan Supplier peternakan Supplier untuk buah-buahan Ke pantura sampai ke Bandung Ternyata Bangkrut Bangkrut Utangnya di mana-mana Ada lagi kehancuran luar biasa Dan itu pengaruhnya sampai ke dakwah dan ke ibadah Nah coba loh Nah saya baru paham Ternyata ada dua hal yang saya salah Yang pertama Saya nekat bisnis Tapi gak ngerti ilmu bisnis Gak ngerti Ya itu Hancur Biar disana Nah yang kedua Saya bisnis Tetapi jauh dari ketakwaan Karena salah satunya misalkan Allah mengatakan Kalau kamu gak berhenti riba Aku perangi Nah saya modalnya itu dari riba Dari bank Nah Karena orang Kan waktu itu aktif saya gak punya duit Dan modal bank itu Dan saya gak tau kalau riba itu haram Nah setelah itu hancur Ngalami kehancuran luar biasa Sampai kemudian saya bertobat Lalu saya kenal seorang guru di Jakarta Namanya Pak Hepi Trenggono Nah beliau dulu itu Pernah Terjerat utang 62 miliar Tapi dalam waktu singkat Beberapa tahun saja Dia bisa punya aset triliunan Tanpa utang riba Kita belajar disana Setelah belajar pulang Saya mempraktekan ilmu tentang How to be debris Rahasia bebas utang Lalu belajar tentang Rahasia bebas utang Nah yang saya kaget Banyak orang datang ke saya Nah anak-anak pengajian Orang-orang dari ibu bapak Semua pada datang Ngeluh tentang utangnya Ngeluh tentang rumah tangga berantakan Bisunya bangkrut Macam-macam semuanya Sampai rumah tangganya Yang konflik gara-gara utang itu Terus bagaimana Nggak ada bidap kolektor Nggak ada bidap bank Dari situ saya mikir Ini umat Wah amat harus ditolong Bagaimana caranya Nah situ Nah akhirnya kemudian Saya kepikiran 2016 bulan Ramadan Selama ini kalau ada pelatihan Saya lihat teman-teman pengusaha ini Ternyata kejatuhannya cuma dua Penyebabnya Satu tidak Ngetesikil bisnis Nggak tahu Ya itu Pokoknya itu Yang kedua Tidak punya karakter takwa Tidak Iya Contohnya mulai Barang dikirim Ya Uang belum ditransfer Atau uang ditransfer Atau macam lah Barang jual itu Macam-macam gitu Mesti jatuh Nah pelatihan yang ada Itu sekuler Nek pelatihan bisnis-bisnis Seolah-olah nggak ada kaitan Yang keberikan rezeki Ya Marketing Branding Packaging Management Macam-macam Tapi kalau pelatihan spiritual Seolah-olah Nggak ada kaitannya bisnis Usriatu Empat puluh hari Pelatihan apapun gitu Kok gini Itu saya merasakan gitu Split Akhirnya saya kepikiran Saya adakan pelatihan Yang menggabungkan Antara spiritualitas Spiritual entrepreneur Sama skill bisnis Nah Pelatihan itu Gratis Karena saya waktu itu Berpikir Saya harus ditolong oleh Allah Caranya Saya nolong umat Muhammad Saya nolong agama Allah Maka di bulan Ramadan Saya adakan pelatihan Walkso bisnis selama 3 hari Gratis Saya sponsor utama Yang membiayai Dan saya pembicara utama Cuma Niat saya cuma bulan 1 Kebetulan perusahaan saya itu Aduh ada duit Tak bikin Niat saya cuma 1 Seperti bulan Ramadan Allah nolong saya Karena apa Saya nte-ntean untuk Allah Gitu niat saya Nggak mikir macam-macam Lah kok sepas yang datang Itu orang-orang yang punya masalah Nggak biasa senyum sama sekali Pokoknya Oh istri minta cerai Anak Keluarkan sekolah Ekonomi bangkrut Nah setelah ketemu Ikut pelatihan 3 hari Saya sadarkan tentang Tauhid Saya ajarakan sedikit tentang Gambaran skill bisnis Kaget Loh Ustaz ini bagus Lanjutkan Saya bilang Lanjutkan Bi aku duitnya sentai Tapi lagi Dari perusahaan saya Lagi nggak ada duit ini Nggak apa-apa Ustaz Walaupun kita bangkrut Kita bareng-bareng Yok patungan Itu Sampai hari ini Terus kita ngadain terus Di mana-mana Sekeliling Indonesia Dan puluhan ribu alumni Kita ngadain Dan dibiayai oleh para alumni Kita patungan Nah gitu Jadi Kenapa ajarannya gratis Makanya itu kita nak Kasih nama pesantren Bisnis Belajar situ Alasan trik itu Bukan bentuk pesantren Offline gitu ya Iya Bukan ini Nama kegiatan Nama kegiatan Iya Namanya pesantren Bisnis Jadi Gitu Nah Saya paling seneng dengan Kemandirian ekonomi umat Nah gitu Karena hari ini setelah Saya mulai memahami dunia itu Saya kaget Ternyata pesantren Banyak gak ngerti bisnis Kiai-kiai banyak gak ngerti bisnis Ustadz-ustad gak ngerti bisnis Ujungnya Ditipu oleh para pengusaha Nah Karena ada seorang kiai Misalkan dia ditipu oleh pengusaha Mohon maaf Oh Nanti kiai jadi Punya nama Nanti membawa saya santrinya Eh tiba-tiba ini pengusaha ngeplang Ngapusi sistemnya Dan seterusnya Akhirnya kan kasihan Kan itu kemandirian gitu Padahal kalau lihat sahabat nabi Luar biasa Usman bin Amradolan itu Begitu ada problem Yang dibutuhkan Masih langsung kasih solusi Butuh air minum Langsung dibelikan Kalau perlu ini perusahaan yang ada disini Yang ada di Jawa Ponggok Nanti kita beli Gitu kan Nah itu Itu salah satunya Latar belakang Munculnya pesantren Bisnis Nah kemudian Bisa akademi Munculnya setelah pandemi Orang gak bisa kumpul Gak bisa mana-mana Akhirnya saya bikin pelatihan singkat Cuma sehari Selalu itu dibimbing selama 3 bulan Hari ini terus masih berjalan Sampai hari ini berbagai kota Nah itu Itulah terbelakang 3 kegiatan sosial yang saya lakukan Oh begitu Sampai saat ini Memang Karena Karena ada sesuatu Yang menjadikan Jendengar itu Berubah Nah berkaitan dengan tadi Kemandiran ekonomi Mohon maaf Umat Islam hari ini itu Apalagi generasi mudanya Itu dicetak Untuk tidak pernah mandiri Secara ekonomi Maksudnya bagaimana Nah gini Bangsa-bangsa yang besar Di muka bumi ini Itu ternyata bukan bangsa Yang sumber dayamnya melimpah Contohnya Jepang Sumber dayamnya paling-paling hanya gempa Sama gunung Fuji itu Ya kan Taiwan gitu Tapi yang sumber dayamnya melimpah Ternyata gak hebat Yang hebat itu bangsa-bangsa Mereka gak punya sumber daya alam Tapi mereka bisa menjual Menjual Nah jadi penjual Jadi pebisnis Nah Dan itu nanti kaitan dengan mentalitas kaya Jadi kaya miskin itu masalah mentalitas Kalau kita punya mentalitas kaya Cepat atau lambat Apapun kondisi kita Bisa jadi kondisi kita miskin Tapi kalau punya mentalitas kaya Kita bisa akan kaya Tapi kalau kita kondisinya kaya Anaknya orang kaya Kondisinya memang kaya Tapi mentalitasnya miskin Cepat atau lambat Dia akan miskin Ini sunatullahnya Nah yang saya lihat Di kalangan pendidikan kita Yang saya lihat nih Anak-anak kita dicetak Untuk mental miskin Nah ujungnya Gak mandiri secara ekonomi Nah Ini saya kasih tau nih Saya kasih tau Ada sebuah survei Survei Itu di muka bumi Ini salah satu bangsa Terkonsumsi di muka bumi Jadi negara-negara itu Disurvei Siapa yang bangsa Yang paling konsumtif Nomor dua di dunia ini Indonesia Indonesia Paling konsumtif Paling konsumtif Itu jenis-jenis itu Nah Tapi Kadang-kadang ngomong Ustaz gak apa-apa lah Kita nomor dua Belum nomor satu Eh tak kasih tau Nomor satunya tau gak Nomor satunya sebuah negara kecil Namanya Singapura Singapura Nah Singapura itu 60% pembelinya Orang Indonesia Siapa juarannya Gimana Yang saya beli-beli Di Singapura itu orang Indonesia Oh iya Jadi semenjak zaman dulu Yang kaya itu Yang jualan Bukan yang membeli Orang boleh membeli Lamborghini Membeli pesawat jet 50 miliar 100 miliar Tapi yang kaya tetap Yang jualan pesawat jet Oh iya Nah Kita itu diminta oleh Allah Al-adulukum Al-atih jara Ayo kamu bisnis Diminta jadi pebisnis Nah Terus Kiai-kiai kita Di masa lalu itu pebisnis Pendiri Muhammad Di Aki Haji Ahmad Itu pedagang badai Pendiri Nasratul Ulama Kiai Haji Ahmad Itu dagang Lalu pertanian Sama dengan Kuda gitu Itu dagang Saya pernah mendengar Kiai Asa Asa Salah 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 satu toko NU di Jawa Timur Itu punya 100 toko emas Dan kalau kita Belajar ke Arab Di masa lalu Itu Saya ngajar disana Orang-orang Indonesia datang Pulang itu disangoni Sama Kiai-kiainya Karena kaya-kaya Dan sahabat Semuanya pinter dagang Pinter bisnis Bahkan dalam kondisi perang Perang Hunain Masih dimintaan perang Itu mereka dagang Nah setelah perang Masih dimintaan perang Mereka dagang Terus kenapa kita Gak dagang Soalnya Pesantren itu Mohon maaf agama Itu cuma taklim Ngaji Sholat Puasa Sholat Masih itu gak ada kaya-kaya dengan agama Makanya yang di pasir itu Gak beragama Sholat Nah akhirnya kita dikuasai Sama orang-orang yang gak beragama Makanya saya mendorong Teman-teman hari ini Keluarga-keluarga Anak-anak kita Didik Didik untuk menjadi bangsa Yang Bermental kaya Untuk suka jualan Nah masalah gak suka duit Sedekahkan Beres gitu Nah termasuk anak kita Cek ya Anak kita dari SD SMP SMA sampai kuliah Didik untuk jualan Atau untuk konsumtif Ayo Dikasih uang saku kan Untuk konsumtif Betul-betul Nah kalau anak saya Setelah saya lihat Itu kelas 3 MI Sudah salah di jualan Gimana Karena tiap hari tak kasih uang saku Kok habis Anak MI Kasih 5 ribu habis 10 ribu habis 20 ribu habis Bahkan bawang 50 ribu habis Ya 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 Itu apa Jawaban anak saya Jajun bi Saya langsung mikir Berarti Kalau ini ada 100 anak Kalau bawang 10 ribu aja Ada sejuta Uang sehari Kalau sebulan ada 25 juta Ya kalau yang dagang 5 orang Masa-masa yang dapat 5 juta Ya guru MI nya Gajinya cuma 600 ribu Ya penting yang jualan Terus saya mikir Nak jualan Besoknya Anak-anak tak kasih uang Saya lupa Apakah saya ngasih 50 100 ribu Yang penting tak kasih uang banyak Waktu itu Kaget mereka Anak saya 2 Kelas 1 MI Eh kelas 3 MI Sama kelas 4 MI Dua-duanya tak kasih duit Ke sekolah Mereka bingung Kok banyak banget Belikan jajan nak Tapi mau Iya belikan semua Habiskan Tapi bawa pulang ya Padahal maksud saya Mau survei Apa sih yang dibeli Anak saya Setelah dilihat semuanya Bawa pulang Saya tahu Oh ini barangnya Hari berikutnya Saya kulaan Saya tahu Yang dijual 1000 Itu paling-paling Gajinya 600 Setelah itu Dua anak saya tak kasih keresek Disini jajan Ini jual Jual ke teman Terlatih Ini saat kemandirian Jual Apa jawaban anak saya Dua-duanya Malu Oh betul Malu Malu Terus saya bilang gini Ke mereka Nah Jual aja Kan ini yang dibeli temanku Iya ini yang dibeli temanku Berapa ini harganya Ini 1000 Yang ini 500 Udah jual yang sama Nanti kalau gak laku Gak berani Kasihkan Kalau dikasih mau gak Oh mau temanku Ya udah Saya pokoknya Intinya Saya akan memberikan Sebuah pekal Untuk dia punya kemampuan Entrepreneur Dan kalau Supaya dia berani Tak tantang Pokoknya yang gak berani Jualan Kasihkan Tapi pertama Tak suruh jualan dulu Pulang Dua-duanya itu pulang Setelah siang Jam 2an itu Pulang dari sekolah Saya tanya Namanya Samuel sama Shafa Saya tanya Shafa Pak Kamu Gimana jualannya Oh lah Harus abis Habis Habis Dapat Nah kakak jualan 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 Tapi panggil kakakmu Saya tanya kakaknya Yang Samuel yang kelas 4 Samuel jualan Jualan Abi Adiknya ngomong Kakak gak berani jualan Aku yang jualan duluan Setelah liat aku jualan Sama teman-teman Dia ikut Jualan Nah berarti Ya oke Terus yang sama Pemberani Terus saya tanya Mel kamu jualan Laku Laku Habis Habis Dapat duit Dapat Abi Mana duitnya Dikasihkan banyak Sama saya Wah Bati Banyak banget Terus saya tanya Adiknya yang kedua Pak Kamu jualan juga Jualan Aku yang mempelopori Habis Habis Dapat duit Dapat Mana duitnya Habis buat jajan Ternyata ini Yang satu hobinya Spending jajan Ini agak negatif Yang satu Hobinya hemat Itu hemat luar biasa Dan jual-jual Menterjualan akhirnya Tapi bagi saya Sudahlah Kalau memang dia senang belanja Yang penting Dia mempunyai kemandirian Punya cara Sehingga Dia nanti bisa Mempunyai dia sendiri Itu Kemudian terjadi Habis setiap saat Saya pulang Bawa oleh-oleh kemana pun Dari luar kota Mbak Jajan Dicual sama dia Sampai Anak saya ini SMP Di sebuah pesantren Di daerah sana Mbak Nyumas Prokerto Itu Dilarang Apa namanya Dilarang bawa Makanan dari luar Tapi ada kiriman Dia orang tua Apa yang terjadi Karena pesantren elit Yang sekolah disitu Itu anak-anaknya Pengusaha Pejabat Doktor Itu anak saya Jualan juga Di dalam asrama Sama temannya Popmi itu dijual 25 ribu 25 ribu Satu biji Kita tahu Kulakan Umi berapa Terus kemudian Akhirnya Anak saya Yang nomor 4 Kelas 1 EMI Lihat kakak-kakaknya Jualan di EMI Waktu itu Satu-satu pulang Mbak Duit Pulang Mbak Duit Saya kaget Kok Mbak Duit banyak Apa dia bilang Umi Aku tadi bilang Sama teman-temanku Kalau umiku itu Kalau gorengan tempenya Enak Satu bijinya seribu Kalau kamu beli sini Uangnya Bisa tak bawain Kepai Rupanya dia bisa jualan Tanpa produk Saya mikir Waduh Ini kalau gak haram Jualan asuransi hebat Tapi intinya bukan itu Intinya saya Nggak jari anak kemandirian Dan ini terbukti Anak saya sampai SMB SMA Setiap ada peluang Jualan Setiap ada peluang Jualan Terbukti tahun yang lalu Anak saya yang SMA SMA itu Dia beli baju Beli apapun Nggak kasih duit Dan gak minta saya Pada beli Baju-baju baru Saya tanya Saya tanya Apa jawabannya Lu aku kan jualan Lu kan di Pondok Kamu gak beli jualan Aku keluar Bisa keluar dari Pondok Saya hubungi pedang-pedang Sekitar Pondok Aku pre-order ya Oh gitu Jadi kalau teman-teman Kamu beli mie Beli basuh ke saya Dibesankan Ternyata Selama bulan Romantun Dapat banyak Idul Fitri Kan gak masalah Tapi ini jualan positif Bukan jualan barangnya Orang lain Ini Nah Sehingga saya berharap Anak-anak santri kita Mulai hari ini Anak-anak kita di rumah pun Pejualan Asal dikasih tahu caranya Bisa mereka Selama ini cuma diajari apa Konsum Oh ya diberikan Selalu diberikan Selalu diberikan Yes Gitu ini yang terjadi Nah ini kayaknya Jadi anak itu bisa dimandirikan Kalau dikasih tahu Tapi anak-anak ini kan Dimotivasi Mohon maaf Sampai dipesantin aja Motivasinya apa Nanti setelah itu Kamu beri kerja Yuk Sudah office 37 Setelah itu kemana Gulek Kerjaan saya Kerjaan ngajarin Dia Kerjaan Saya gak masalah Anak saya mau jadi dokter Jadi ustad Jadi ASN Jadi apapun Itu takdir kehidupannya Yang penting punya kemampuan Entrepreneur Dagang Karena ini Memang sifat para nabi Para sahabat Mereka jago-jago bisnis Dan ulang-ulang Jumlah selalu Jago-jago bisnis Dan bangsa-bangsa di muka bumi Yang kaya-kaya itu Saya yang pinter Bisnis Nah saya punya satu slogan Laki-laki yang tidak pinter jualan Suatu saat Akan jual harga diri Ya karena Istrinya melahirkan Cesar gak punya duit Ngutang sama mertua Kan jual harga diri Tapi kalau pinter jualan Yang halal Insya Allah Nah dan ada keutamaan Jualan itu Tahu gak Dibangkitkan bersama nabi Orang-orang sidikin Dan suhada Kualitas Orang yang berbisnis itu Kalau dia jujur Maka dibangkitkan bersama para nabi Kan hebat ini kedudukannya Dan itu Tapi ini mau hilang Di pesantren gak dihajarkan ini Iya masalahnya Kalau Kalau Jangan kan di pesantren ya Di luaran pun Ya betul Anak-anak itu kan Ya tadi perilakunya konsumtif Karena diberikan Minta apa diberikan Nah ini Memang yang harus Ada Apa ya Dirubah mungkin ya Yes Mungkin salah satu faktor utamanya Tadi itu yang malu Ini sebenarnya malu jualan Ini kan Cara untuk Menghilangkannya Itu bagaimana Memang harus didik ya Saya dulu pernah dirikan Namanya Pantiasuan Rumah Soleh Anak-anak saya itu Sekolah di SMA Di SMK Di MAN Di SMP Di MTS Apa yang saya lakukan Sepulang sekolah Mereka jualan Bahkan di sekolah pun Mereka jualan sama teman-temannya Jadi bakda subuh Habis taklim Melangsung lari ke pasar Mereka pulangkan jajan pasar itu Jadi ada dua kerasak Dua kerasak gitu Setelah itu sekolah Saya mau bawa tas punggung Tas isinya Perlangkapan sekolah Kanan kiri itu Bawa tas kerasak Isinya jajan Lalu mereka berangkat Ke MAN Ke SMK Ke sekolah mereka Begitu Ketemu ribuan teman-temannya Pas jam istirahat Langsung dibuka dagangannya Habis Pulang Dia bisa bawa uang 200 ribu Keuntungan bersih Dan sebagainya gitu Setiap hari Jam kerja Ya teman-temannya Kan kadang-kadang Jam istirahat pendek Menuju ke kantin ngantri Nah dia lihat peluang Ini peluang pasar Nah itu Intinya bisa lihat peluang pasar Maka anak-anak dari Pantai Aswan Hari ini udah pada lulus Dari Pantai Aswan Udah ada yang jadi pengusaha properti Ada yang jadi pengusaha kuliner Dan sebagainya gitu Tapi tetap aktif berdakwah Aktif berjuang Ini Jadi memang harus dilatih Oke 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 Ustaz Yang tadi apa Caranya anak ini Biar berani itu bagaimana Ustaz? Yang mungkin Memang Kalau bahasanya Iya Introfit atau Pemlulu Betul Makanya salah satu motivasi saya anak itu Mereka tak suruh Nanti untungnya buat kamu Kalau gak payu Kasihkan Pokoknya Intinya cuma satu Membuat Menembus Batas mental dia berani Ngedibangun dulu mentalnya Terus kemudian Dikasih contoh Jadi ada temannya tadi Sava berani jualan Sambil ngelihat Iya Lalu kemudian dia ikut gitu Nanti kalau udah ngerasain Coba bayangkan ya Suatu saat itu Saya kaget Saya di pondok itu Lihat ada anak pulang dari sekolah Yes Hari ini aku dapat 30 ribu Itu Selama ini gak kebayang Kalau dia bisa duit Selama ini dapetnya cuma dikasih Iya Mandiri Luar biasa Saya selalu ngomong tak motivasi Terus nak Kamu dibelikan motor orang tuamu Bangga gak? Bangga Bahagia gak? Bahagia Gimana kalau kamu bisa beli sendiri Bangga Oh jauh lebih bahagia Mulai hari ini tekatkan Kamu bisa beli sendiri Nah caranya gimana? Ayo kita jualan Terus gak saya cari Lihat peluang pasar Memang gak ada skill bisnisnya Harga cari Nah itu pasar Nah inti dari pasar Ini Bapak Ibu harus paham Pasar itu bukan bangunan Bukan bangunan Market atau pasar itu Adalah demand Kebutuhan Nah dimana Siapa yang butuh? Orang Pokoknya dimana ada orang butuh Berarti ada pasar Oh Nah Dulu yang Iya Jangan idealisme dengan produk Oke oke Kalau orang situ Senangnya tiwul Jualannya tiwul Oke Kalau jualan burger gak laku Iya ya ya Nah Jadi selalu pasar itu ada di sekitar kita Nah saya pernah kasus nih Di banyak negara Seorang guru Bingung untuk nabah ekonomi Rumah tangganya Apa yang dilakukan? Akhirnya dengan uang sekitar 300 ribu Dia beli Beras Lalu dikemasi 10 kilonan Ditawarin sama temen-temennya Nah ini pasar kan temen-temennya itu Setiap hari Kalau setiap bulan itu Mereka mesti beli Beras Iya Kamu belinya ke saya Harga sama dengan pasar Tak antar sampai rumahmu Temen-temennya yang mau Akhirnya kok dapet 10 orang 20 orang Akhirnya terkenal Akhirnya dia bisa beli tontonan Nah Artinya apa gak usah mulu-mulu Jualan itu gak usah idealisme Karena nanti ada 6 pemunuh bisnis Salah satunya apa? Obsessive with the product Iya Jadi terlalu terobsessi dengan Obsessive Produk Dan gitu Jadi contoh Ramadan Wah aku mau jualan jajanan Iya Karena orang itu Masalahnya on sin to kurak Ternyata Kita udah produksi banyak Gak ada yang Beli Nah Caran jualnya itu Nanti ada ilmunya Jadi baru diajari Tapi intinya Kalau saya untuk anak-anak ini Cara membuat mereka Ajari dulu Untuk berani jualan Untuk anak-anak Berani dulu ya Malu Meminta-minta Tapi berani Jualan Karena ini halal Berkaban Allah pun meminta Ayo Kalau kamu beriman Halal adil hukum Alatijara Ayo kamu berbisnis Jadi berbisnis dengan aku Jadi anak-anak diajari gitu Memang saya ajari Semenjak MI MI Bahkan kalau Anak-anak ini Di Ibnu Abas ini Ibaskah ini Kok memang diizinkan jualan Tak suruh jualan Ayo jualan Peluang Ayo jualan apapun Jadi kalau Anak santri ini Ada yang Syukur nanti Jualan minyak Jualan properti Tidak melulu Matislep kok jualan Cuma Abas Sauda Baju koko Gamis ya Sekali-kali lah Kita jualnya kapal Saya pernah lihat Ada seorang perempuan Muslimah Jualnya kapal Kapal yang berapa-apa Ratu sebut ton Wah yang keren Kenapa Dia melihat peluang pasar Oh iya Nah ada satu lagi nih Satu anak saya itu Pokoknya Dia melihat peluang Untung jualan Ternyata satu saat Dia jualan pulsa Pulsa Nah Sekarang kalau kita Beli pulsa Kira-kira Atau jualan pulsa Kira-kira modalnya apa Udah lah Orang umum Anak-anak umum Kalau jualan pulsa apa modalnya Kalau gak ada outlet Ya pakai HP HP Terus sama Sama beli Deposit ya Nah pertanyaannya bisa gak Tanpa HP kita jualan pulsa Tanpa HP jualan pulsa Gak kepikiran saya Anak saya jualan pulsa Tanpa HP Yang anak dipantasan itu Anggap aja namanya Aryo Saya bilang Aryo Kamu kan jualan pulsa Iya pak Ini Aryo beli pulsa Gitu oke Berapa pak Nomornya jadikan nomor saya Saya itu cip-cip Pak pinjem HPnya Loh kok pinjem HPnya Kenapa Kan pak Aryo mau dikirimi pulsa Loh Ya HPmu Ada yang mau pak Mahal dan Untung banyak Kita jual Pokoknya setiap menit peluang jual Akhirnya saya dipinjem HPnya Terus SIM cardnya Dia dimasukkan ke HP saya Baru ngirim pulsa Saya gak kepikiran Gak kebayang Tanpa HP Yang penting naik peluang Saya bisa jualan Hari ini kalau Kalau kita mau jualan Motor Jualan mobil Kepikiran bikin dealer Gak perlu Datang aja ke dealer pak Bisa gak Tak bantu jualan motor Saya dapet berapa Langsung bisa jualan Kalau gak harus nunggu modal Enggak Lihat peluang Peluang pasar Peluang pasar Yes pokoknya Begitu ada orang butuh Itu peluang Jekma Salah seorang terkaya di Cina Yang punya alibaba Mengatakan Peeruble Kebanyakan manusia itu Suka mengeluh Dan bisnis Melayani keluhan orang Jadi lihat orang ngeluh apa Orang ngeluh kepanasan Jualan AC Jualan Orang malas masak Jualan magic Pesantan seluruh Indonesia Ini contohnya Kalau di satu pesantan Tiga ribu anak Kalau sehari Misalkan dia Diizinkan Uang saku Sepuluh ribu Itu Sehari kan keren Tiga ribu kali Sepuluh ribu Wah Tiga puluh juta sehari Nah ini tuh Uang beredar sehari Nah kalau keuntungan kuliner Bisa Bisa sepuluh Sampai empat puluh Bahkan bisa lima puluh persen Nah untuk mencari ini Untuk mencari target Apa Pasarnya itu Kalau tingkatan kayak Anak-anak pondok Atau Anak sekolah Anak pondok lah Kalau anak sekolah kan Kayaknya lebih Lebih mudah kan keluar Kalau anak pondok kan tertutup Ya betul Saya punya beberapa Kasus anak pondok Jadi Kuncinya pasar itu Adalah di demand Permintaan Market itu di permintaan Kebutuhan atau permintaan Kebutuhan itu orang Berarti selama masih ada orang Berarti ada pasar disitu Masih Dia masih butuh Yes Contoh misalkan teman-teman itu Contoh ini Sederhana aja Di asrama Ada gak mohon maaf Yang kadang-kadang butuh sandal Nah Dia dari rumah itu Bahasa sandal Cuma cuma satu Dia langsung bawa lima pasang Dijual Pasar kan Iya Pasar itu orang Ada orang itu pasar Berani gak Antum jualan di puncak Merapi Berani gak Jualan di puncak Merapi Karena Lebih suka jualan es Es dawet Di puncak Merapi Atau di Kelaten sini Di Kelaten Ya karena banyak orang disini Makanya Sebagai banyak orang Kita bisa jualan Semakin banyak orang Semakin banyak orang Yang bisa kita cari Nah Jangan Jangan ngikuti selera kita Tapi selera dia Oke oke betul Jadi ada orang Contohnya kalau mau kuliner Dia orang Jogja Atau orang Kelaten sini Iya Dia jualan kuliner di Makassar Ya jangan ngikuti selera dia Selera Makassar Jangan terlalu manis-manis Oh iya 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 Jadi ngikuti apa Kebutuhan pasar itu Nah Dan ini yang tidak diajarkan Dari kecil Rasulullah s.a.w. Itu umur 7 tahun Sudah diajari bisnis Bahkan 7-9 tahun Sudah keluar negeri Untuk bisnis Bersama pamannya Anak kita Sampai dewasa Sampai kuliah Diajari untuk Apa Untuk konsumti Dikasih uang saku Yes Terus Ada perlunya Perubahan Panset Anak ya Betul Berani Jualan Maka nanti lama-lama Dia melupi Malu untuk meminta-minta Menarik Terus untuk Selanjutnya Ustaz Setelah tadi Menghilangkan malu Mencari pasar Berarti harus ada modal Modal bagaimana Modal Itu Ada dua Satu yang berupa Kapital Yang kedua Dalam islam Itu adalah Namanya Equity deal Equity deal itu Karakter Pribadi SDM Kalau kapital Itu nanti Ujungnya ke duit Dan duit itu Ujungnya ke Kalau ngikutin sekuler Itu bank deal Pokoknya bisnis Cuma apa-apa Modalnya bank Buka usaha Modalnya bank Duit-duit butuh bank Buka cabang Butuh bank Pulakan bank Kalau kita Diajari dalam islam Itu namanya Equity deal Equity deal itu Berpusat pada karakter Contoh Abdurrahman Bin Auf Dikasih modal Waktu itu sama orang Ansor Tidak mau Tunjukkan aku peluang Pasar Jadi dia melihat peluang Jadi kita ibu-ibu ada disini Contohnya ya ibu-ibu Bu Ini ada kasus Orang Klaten Orang Klaten Kasusnya nyata Tinggal di Purwokerto Kuliah di Purwokerto Karena uang sakunya kurang Mohon maaf ya Karena keluarganya Tana ekonominya Di bawah garis kemikiran Bahasanya gitu Apa yang dia lakukan Tentu dia kekurangan duit Untuk makan Temannya pada makan di warung Dia gak makan di warung Kadang Kadang kuasa dan seterusnya Tapi suatu saat Temannya yang di kos-kosan ini Kan malas ke warung Akhirnya minta Dibelikan Dan nanti belikan Nanti dia dikasih Lama-lama mikir Berarti teman-temanku Setiap hari butuh makan Itu wajib Dan mereka Tidak harus datang Lalu kepikiran Apa yang dia lakukan Jualan Makanan Dia datang ke ibu yang jualan warung Buk Kalau aku membantu jualan Baksomu Yang buat teman-teman Yang di rumah-rumah itu Kira-kira boleh gak bu Aku dapat berapa Itu Nah Sekarang gini Kalau kita punya uang Satu triliun Mau ke Sulawesi Mau bisnis Dan kita gak bisa nungguin Atau kita keluar negeri Gak bisa nungguin disana Kita kan butuh orang Nah orang yang Kita Mau pegang Itu siapa yang ada disana Tentu orang yang bisa Kita percaya Nah dia punya karakter bagus Punya skill bagus Mas tolong aku mau buka usaha sini Kamu pegang Kamu tak kasih 10% Nah Dia tanpa modal apa-apa Mendapatkan Ini itu namanya Karakter equity deal Membentuk karakter dulu Makanya Kita diminta Untuk punya karakter takwa Insya Allah Kalau orang udah percaya Apa punus Dan ini kejadian Ini kunci utama Kalau mau sukses di karakter Dan Allah pun mengatakan Rubah karaktermu Bentuk karakter dulu Yes Karakter jujur Disiplin Komitmen itu Maka karakter Rasulullah Pedangkan jujur Dijamin masuk surga Surga ada dua Surga di akhirat Sama surga di dunia Surga di dunia Kelapangan riski Nah riski dengan harta Konsepnya berbeda Itu nanti malam Saya kupas dengan anak-anak Disana itu Karena harta belum tentu riski Riski bisa jadi berupa harta Harta belum tentu riski Riski Bisa jadi berupa harta Jadi ketemu teman bagus Ketemu pesantara yang guru bagus Itu riski Ketemu pembeli yang baik riski Tapi kalau pembeli gak baik Itu malah azab Mereka Gitu kan Yes gitu Ini semuanya itu Kalau Ustaz Tadlus Soma Saya lihat di Youtubenya Riski itu sesuatu yang bermanfaat Sampai akhiratmu Jadi mobil mewah kita Kalau gak sampai akhirat Manfaatnya Itu azab Oh iya Iya Wajah kita Kalau gak manfaat di akhirat Malah jadi Itu azab Oke oke Nah jadi apapun yang kita punya Nah ini pemaham-pemaham tawhid ini Harus di pahamkan kepada anak-anak Sehingga nanti dia akan menjadi Pemberani Untuk bisa jualan halal Halal Tauhid Ya Terus kemudian jangan lupa Untuk seneng kebaikan Kuasai kemandirian Entrepreneur Sudah Saya gak khawatir dengan anak saya Yang penting ini Anak saya Saya gak peduli Kamu mau lulus Mau jadi apapun Mau tafakufidin Mau jadi ustad ulama Silahkan Jadi kuasai Ilmu entrepreneur Tauhidmu kuatkan Lalu kuasai ilmu entrepreneur Iya Betul-betul Harus gitu Punya ketakuan Dan punya ilmu ya Jadi gitu Jadi artinya Untuk bisnis itu Belenggu orang awam Selalu Modalnya kondi Nah betul Nah yang kedua Produknya opo Tentulan opo Iya Bisa itu bukan gitu Bisa itu lihat pasar Setelah itu kemudian kita lihat peluang Kalau pas utama Kekuatan bisnis itu Disaling di penjualan Dan jual itu Tidak harus barang kita sendiri Bisa barang orang lain Yes Di ulas itu Setelah dapat duit Baru boleh barang sendiri Belen belajar Iya gitu Jadi Rasulullah s.a.w. Apa yang dilakukan Pertama kali bisnis yang sudah dewasa Bukan barang di ati Barangnya Ibu Nakhotija Iya kan Sama Maisaroh itu kan Jadi tidak harus punya kita sendiri Tapi karena karakter terpercaya Ya oke Luar biasa Dan yang membuat Rasulullah Luar biasa itu adalah Semua barangnya habis Dalam waktu singkat Karena karakternya terpercaya Terpercaya ini Yes Penting ini ya Iya gitu Bukan Tolong dong beri saya kepercayaan Berarti kamu yang belum layak dipercaya Mengemiskan Yes Harusnya yang dari kita itu Apakah saya sudah layak untuk dipercaya Membuktikan Yes Kalau orang luar negeri Orang Jepang mengatakan Kualiti kontrol Jadi mutu saya ini Sudah layak belum Jadi mereka bagaimana Supaya dipercaya Mereka menjaga Kualitas diri Kualitas produk Kita kadang gak berdiri Semua yang payu Ujungnya nanti Mesti akan mengalami kerugian Tapi anak-anak kita Memang saya sendiri Lebih seneng Anak-anak itu Diasari kemandirian Saya ngelola Anak-anak asrama Mohon maaf Asrama itu Saya membedakan Dua ada Sama ayam lehor Sama asrama Ayam kampung Ayam lehor Bahaya banget Ayam lehor itu Anak-anak Ayam lehor tau kan Ditaruh di asrama Kandang itu Makan minum Sedihain orang Kedeng-kedeng rumah gitu Ayam kampung Ada satu asrama Yang kurang Asrama yang kurang Bangun fasilitas Wow Pakaian dilondrikan Usia SMP loh Pakaian dilondrikan Masak Dimasakkan Bahkan kalau gak enak Delivery Order Terus ini gak akan Jadi orang hebat Karena tanggung Tapi Kalau itu jadi fasilitas Saya Silahkan saya gak ngelarang Tapi tolong Anak saya disitu Ajari Anak saya masak Ajari Anak saya nyuci baju Silahkan dimasakkan Tapi ajari Masak Skill Di Jepang kan anak Dari kecil kan Diajari mandiri Diajari ngantri Diajari membersihkan Pakaian sendiri Mbak Dari apa Karakter Penting itu Yes Nah salah satu karakter Itu pedagang Dari kecil kita Dirinya gak punya apa-apa Kita gak mampu Sepenjak bayi Apa yang kita jual Untuk dapat susu Tangisan Itu jualan itu Jualan tangisan Dan sungguh-sungguh Gak ada tangisannya pura-pura Sungguh-sungguh Kita kedinginan Cukup dengan tangisan Ada yang hangat Kita kehausan Cukup tangisan Gak usah bikin susu SGM Sudah ada bahkan Mohon maaf Puting susu masuk ke mulut bayi Iya kan Jualan Nah makanya Kalau orang sekarang Gede kok gak mau jualan Malu Gengsi Tapi malah Berani Minta-minta Kita udah rusak Jiwa kita Oke Pembangun karakter Yes Jualan gitu Maka kalau ada kegiatan Entrepreneur Saya suka Walaupun dalam Kasariat Islam Anak belum balik itu Belum sah jual belinya Oh belum saya Iya Tapi Saya bagi saya itu Pelatihan Dilatih Rasulullah Dikuti-ikuti Oke Ustaz Kan ada juga nih Yang pengusaha Tapi Kayak jendangan Di awal-awal tadi itu Yang Masih malah terlilit utang Yes Antisipasi untuk kita Anak-anak muda ini bagaimana Yang pertama Masuk di komunitas-komunitas Pengusaha antiripa Banyak sekarang Yang baik itu Yang kedua Kalau lagi Ustaz terlanjur kejerat Segera minta pendampingan Kepada mereka Dan banyak yang mau Dampingi itu Bagaimana negosiasi Dengan bank Bagaimana Ada hidup Kolektor Banyak Karena gak ngerti ilmunya aja Kita itu Kejerat utang Itu bukan kriminal Itu Bang Kalau dengan bank itu Wah ini lah Menlebar sedikit Kalau dengan bank itu Kan katanya kita mitra Menuju sukses Ya kan Saya niat ngutang Juga niatnya untung Niatnya sukses Kalau saya ditinggal Kan mereka pakai jurus Rama Sinta Awalnya Rama Belakang main Sita Jadi masuk di komunitas Yang positif itu ada Kedua pendampingan Yang ketika yang paling penting Adalah Spiritual kuatkan Spiritual dikuatkan Yes Jangan ngulangi lagi Dan itu Penyakit aditif Saya ngalamin itu Dan saya ketemu ribuan orang Bahkan kalau saya bilang Puluan ribu orang Yang saya pernah ketemu Saya didik langsung Kan gitu Luar biasa Salah satunya itu Kembali ke Ketauhidan kita Itu jika sudah Terlilin Dan saya sadar Saya dulu jatuh Hancur itu Lagi-lagi karena Masalah ilmu bisnis itu Gak dibahas di umat islam Gak diajarkan Pesan-pesan tersebut Ini ilmu sekuler lah Padahal sebetulnya Gak apa-apa Tau kalau habis kurang Tapi pinter bisnis Iya betul Iya Dan dia bisa mandirian gitu Dan perlu diajari Nah yang ngajari Harusnya adalah Para pengusaha Yang ngerti ilmunya Bukan yang ngajari Hanya berbekal buku Dia sendiri gak punya bisnis Oke oke Hanya teori tau Kenapa banyak orang kuliah Di fakultas bisnis Setelah lulus Malah nyari kerjaan Iya ya Iya tau Karena dosennya sendiri Gak punya bisnis Dia belajar juga dari Buku-buku yang bikin Orang-orang pinter Juga hanya dari Buku-buku Nah Maka kalau Nanti ada skill bisnis Yang harus kita pelajari Salah satunya adalah Kita diminta Untuk punya guru Punya mentor bisnis Rasulullah S.A.W. itu sudah dapat Mahyu 30 juz Tapi tetap dikasih mentor Namanya Jibril A.S. Oh iya iya Ya supervisor Coach yang dampingi Yang Yang gitu Yes Maka ada satu quote Kalau bisnis Tanpa guru Nek sukses Kebetulan Nek gagal Mesti Itu sudah Kita harus cari Yes Roll mode dulu ya Maka anak-anak saya Walaupun kita masukkan pesantren Tetap Saya usahakan belajar bisnis Belajar bisnis Yes Belajar bisnis Dan ada pelajaran bisnis Untuk Untuk itu Kalau pesan untuk pemula Untuk Apa ya Kalau tadi kan Tidak malu Kemudian Ketakuan itu Mencari Modal Kalau Kalau karakter ini kan Bisa dibatasi Kalau Gini Kalau untung orang mulai bisnis Coba Entah orang Pemula Gak punya Aktifitas apa-apalah Nul gitu Apapun Terus dia mulai ikut Nongkrong-nongkrong Sama politikus Kesana Kemari Lama-lama Dia punya mindset politikus Yang kepengen jadi politik Gitu kan Dia coba nongkrong Dengan komunitas tersepak bola Di warung Di mana menongkrong Lama-lama dia pinter Jadi komunitas tersepak bola Kalau mau terus Bisnis Salah satu Gabunglah Dengan komunitas pengusaha Muslim Nanti Akan ada bimbingan Dan itu akan Membentuk mindsetnya dia Jadi Kalau kita kumpul Dengan orang-orang hebat Itu kalau bahasa Kajian kita Wongkang soleh Kumul Soleh itu karakter Bukan Bukan casing Maka Orang-orang baik itu Termasuk dalam dunia bisnis Yang baik-baik Dekati Datangi Itu sunatullah Rasulullah aja Dibimbing pamannya Iya betul Pertama gitu Makanya saya bilang tadi Kaedahnya Nek Bisnis tanpa guru Nek sukses Bahasa saya Kebetulan Nek gagal Ya mesti sunatullah Ya gitu Nanti tinggal gue hancur Saran saya untuk para pemula Datangi Banyak kok hari ini Di Kelaten ini Apalagi banyak banget Di Kelaten ini Ada satu komunitas Yang namanya Indowarek Indowarek Nah yang setiap saat Ngasih makan gratis tuh Nah itu komunitasnya banyak Itu komunitas semangat itu Para pengusaha itu bagus Saya sarankan Dan saya kenal teman-teman mereka semua Iya Dan gitu Di Solo ada Banyak komunitas pengusaha muslim ada Pesanurin busis ada Tangan di atas ada Banyak Intinya hari ini Harus ada keberanian untuk gabung Gitu aja Ya Saya tidak Di tanggah jari Oh ini enggak Selain boleh aja Dia lihat peluang itu Oke Intinya jangan malu Kemudian Mau belajar Kebayang gak Anak-anak di Pantiasuan dulu Yang tempat saya Saya kelola dulu Dia kalau sore gini pulang sekolah Dasar lah pulang sekolah Dia keliling ke ruang-rumah Satu desa itu Karena bagi dia Ini rumah ini pasar Dia mesti belanja orang ini Tanya Bu kalau butuh Belah barang-barang apa Beli ke saya Harga sama dengan warung Dengan toko Tak antar sampai rumah Oh Ya pada beli Daripada aku nyumbang anak Pantiasuan Mending jual beli sama dia Toh dia anak-anak mandiri Dapat duit Dia membantu dia Malah aku keras Luar biasa Oke oke Kemandiran itu penting sekali Iya Makanya saya kalau diminta Datang ke Remaja Datang ke PKK Ke Pantiasuan Ke pesantren Untuk bicara tentang Saya sangat senang sekali Karena influencer ini harus Dimasukkan virus tentang Kemandirian Insya Allah Luar biasa sekali Memang ini materi yang jarang diajarkan Tapi sangat dipentingkan Sangat diperlukan Insya Allah Terkait bisnis Terkait Kemampuan untuk Apa Usaha Membuka peluang usaha Yang penting Yang penting tadi Intinya pertama adalah Menghilangkan rasa malu dulu Ya Memang malu itu fitrah Tetapi kalau Malu terus kan namanya Malu-maluin Bahkan yang sudah Dewasa pun kadang Untuk mau mulai Suatu usaha Masih pasti masih Makanya nanti Kalau sudah ikut dengan Komunitas ini Orang yang senang jual Kan gak masalah Lawang jual halal Saya itu sering lihat Teman-teman jual Lawang dari halal kok Isin Mereka yang haram Aja gak malu Malaupun awalnya Mereka malu Tapi malunya udah hilang Karena udah kebiasaan Lawang yang haram Masya Allah Luar biasa sekali Saya dapat Banyak pelajaran Dari Terkait Memulai bisnis Mulai bisnis Tidak hanya untuk Anak muda Tapi untuk Untuk semuanya Saya pernah ngelatih Anak-anak SMA Usia SMA Anak SMA SMK Man Anak SMA gitu Saya kumpulin Dan salah satu Latihan jualan itu Saya punya namanya Sales computation Jadi Saya kumpulin mereka Di satu tempat Banyak itu Ada mungkin 100 orang Lagi-lagi perempuan Lalu kemudian Saya sita HPnya Saya sita Dompetnya Lalu kemudian Saya kasih waktu kamu Tak kasih waktu 3 jam Silahkan keluar Cari duit halal Cari duit halal Halal Dan kita ajarin Bisnis Cara dekat Negosi orang Mereka pada keluar semuanya Ada yang kebakaran Pak Bu Saya butuh duit halal Ada boleh gak Saya bantu jualan Ada yang datang ke pasar Yang menarik ini Saya kesan sampai hari ini Ada anak SMA Anaknya cakep Ya Revisinya laki-laki ini Ganteng lah Kan gitu Karena saking semangatnya Pengen dapat halal Dia datang ke situ Kebetulan Dagang ke toko pakaian Lapa-lapa pakaian itu Pak Bu Tak bantu jualin ya Kalau percayaan Tak bantu jualin Maka dia bantu jualin situ Ada orang Pak Bu Ini-ini Gitu kan Setelah itu Dia Pak Boleh gak saya keliling ke kampung Tak bawain barang-barangnya Tanpa sadar Dia bawa keliling ke kampung Ditaruh di pundaknya keliling Nah dia baru sadar itu Setelah ada orang beli Yang beli siapa? Ibu-ibu sama anaknya remaja putri Ya yang baru sadar apa? Yang dia ambil semua pakaian dalam bermuat Saking semangatnya gitu Ada Dia kagetnya Bukit-bukitanya ukurannya gitu loh Tapi pulang cerita Itu ceritanya Ini saya jualan gini Jualan daster Jualan apa-apa gitu Tapi dapet duit cerita Masya Allah Luar biasa Dan itu memang dilatih Kalau gak dilatih Gak berani Oke-oke Makanya saya Saat ini Kalau kemana-mana Ayo Cuma gak jualan Cuma gak jualan Cuma gak jualan Kalau kamu gak suka duitnya Sedekahkan Luar biasa sekali Baik Ustadz Ini Pembahasannya Saya sangat suka sekali Saya juga Pemirsa Ebas KTV Dari rumah juga sangat Mengikuti dengan Antusias terkait Usaha Karena Siapa sih Di dunia ini Yang tidak butuh Uang kan Baik Nanti kalau gak suka Yang disedekahkan Kalau itu Baik Memersai Ebas KTV Intinya Kalau mau Memulai sebuah usaha Jangan malu ya Dan Dibentuk Karakter jujur Takwanya Agar Agar berkah Semuanya Setia Jangan lupa Dihindari Untuk Yang terkait Dengan riba Kalau untuk Ibu-ibu Rumah tangga Mau mulai Saya ada satu tip Buat mereka Gimana Ibu-ibu Yang di rumah tangga Kalau menyatini Bapak Itu ibu Saya yakin Rumah tangga Anda Itu setiap saat Konsumtif Entah untuk kebutuhan makan Yang kan Kebutuhan rumah tangga Atau kebutuhan apapun Mulailah anakmu Itu dijadikan mitra Kamu seolah-olah Beli sama anakmu Nak Ibu setiap bulan itu Butuh beras Sepuluh kilo Ibu setiap bulan Butuh minyak goreng sini Ibu beli sama kamu Silahkan Kamu kulahkan kemana Dia akan mulai Latihan Nah Saya dapat barang Sini Harganya berapa Toh pasar udah laku Duluan ibu Mesti beli kok Dengan cara kayak gitu Anak mulai-mulai menikmati Oke Itu apalagi Ramadan ini Ramadan ini Ibu nanti belu kue-kue Untuk lebaran Biaya budget ibu Ini 5 juta Silahkan Ibu beli sama kamu Kamu jual Kamu cari kulahkan kemana pun Yang cocok Tawaran ke ibu Dia mulai berpikir Masya Allah Luar biasa sekali Ini ilmu yang sangat Mahal menurut saya Karena jarang sekali Diajarkan Jarang sekali Didapatkan juga Syukur Jajak Allah Ustaz Arief Aras ilmunya Baik Pemirsa Ebas KTV Mungkin cukup sekian dulu Untuk pembahasan Bisnis kali ini Ini memang Untuk terkait Usaha itu Memang harus dimulai Sejak dini Walaupun Kalau sudah tua Juga masih bisa Harus bisa Cukup sekian Dari kami Ada kurang lebih Yang mohon maaf Terima kasih Saya YouTube Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh